Halo teman-teman, balik lagi masih bersama dengan Bang Ibos Nah, hari ini kok cuaca agak panas ya teman-teman ya Suhu ruangan tuh sampai 34 derajat nih, di kamarnya nih aduh Ini gak sinta penuh teman, panas banget ini Ini kita tuh mau main game atau mau saunaan ya Nah, sebentar Bang Ibos akan mainin game Skull of Duty Mobile Dimana sekarang Skull of Duty Mobile sudah masuk ke dalam sesi 9 Banyak sekali ya fitur-fitur yang diupgrade disana ya Nah, kita akan mainkan mode FPP nih teman-teman Tapi Bang Ibos mau mainin solo player Nah, gimana keseruannya? Kita akan masuk ke gamesnya Nah, kali ini tuh Bang Ibos mau pake class Airborne aja teman-teman Di sesi 9 ini ya Bang Ibos itu baru pertama kali ya mainin mode FPP ya Dan jarang banget memang sih mainin mode FPP Karena agak susah ya Berimbang mode TPP ya Sekarang tuh keren ya teman-teman ya Dia tuh ada terlihat kayak lompat dari pesawat Ini gitu Kita akan turun di yang tempat yang kuning aja deh Kita ke dormitory Wah, bener ya Hari ini tuh panas banget ya Kok sepi ya disini Ini Gue agak canggung ya teman-teman ya main mode FPP ini ya Karena memang jarang banget sih main mode ginian Namun ini tantangan deh Supaya mungkin terbiasa juga main mode FPP Ya, kita semoga bisa menang ya teman-teman ya Cari Keluruh dulu sama darah nih Ganti ya Ganti ya Ganti ya Buka 117 Ini Bang Ibu sebelum dapetin senjata yang kuning Karena sekarang Enak ya Senjatanya itu Udah sampai yang level legend ya Kalau di Apa Di tempat area yang kuning ini teman-teman Itu ada helikopter tuh Dan ini juga termasuk Senjata yang baru ya teman-teman Kita manfaatan situasi Ih, ada ke-47 teman-teman Waduh Yang Legend juga Ini bagus ini Ini emang senjata andalannya Kayi Boss nih teman-teman Karena Ya cukup sakit sih Kenanya Wah Tapi enak ya Udah legend gini Udah kuning Peluruhnya juga 50 gitu Udah satu paket Kalau kayak gini ya Teman-teman ya Udah Cuacanya panas gini ya Gak konsen Jadi Bang Ibo semangat nih Kenapa sepi banget ya Disini ya Ini termasuk area baru ya Teman-teman ya Udah panasnya artik jarang banget artik ini didapet dari di rumah-rumah gitu kebanyakan tuh ada di air drop ya teman-teman ya kita nge helikopter salah aduh tangga upgrade mulia skill kebanyakan ini kenapa di atas ini sepi banget ya ini biasanya tempat yang paling rame teman-teman ya karena ya yang tempat looten yang paling bagus ini disini senjatanya udah orange-orange nya wah ini mah kenyang nih ini itemnya masih belum ada yang looting teman-teman wah enak banget nih yang lebih banyak peluru peluru Airdrop has been delivered. Lawannya teman-teman. Lawan asap dia buat ini. Ketemu bot disini dua orang ya. Teman-teman. Ini yang dipom sepi banget ya. Ini nggak terlalu banyak yang. Ini cuma bot aja tadi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Di belakang kayaknya. Sampai jumpa. 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 ada tembakan saya nggak tahu di mana ya nggak tahu teman-teman nggak kelihatan lihat sama sekali ini penasaran tadi kayak kelihatan di sini mana ya nggak ada ya tinggal 6 orang lagi nih baru cuma ngekill 6 nih teman-teman dikit banget ya cuman kalo di mode FPP gini ya kayaknya larinya itu berasa lambat ya beda itu dia berasa lambat larinya ini tinggal 5 orang lagi teman-teman ini zonanya tuh udah semakin mengecil nah gimana ya kita di pinggir-pinggir aja dulu lah ketika sambil setelah air ternyata ke berpikir segera selamat ke kita rame ini kita pakai artik ya teman-teman ya kita disini aja dari mana ya nah itu dia ada lagi ngepron dia ini ada dua orang nih teman-teman nah teman-teman akhirnya ya bang ibo bisa menang juga ya kayaknya mode FPP kurang gereget ya menurut bang ibos ya agak-agak sepi gitu ya teman-teman ya nah walaupun bang ibos tuh memang baru pertama kali juga sih mainin mode FPP ya di COD mobile ini ya teman-teman ya hari ini tuh bener-bener panas banget ya asli aduh main sambil bermandikan keringat oke teman-teman ya saksikan ya di video-video bang ibos berikutnya ya pastinya bakal lebih seru lagi ya teman-teman ya 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 ya